Pemirsa pembunuhan sadis terhadap gadis di bawah umur di Temanggung, Jawa Tengah terus dilakukan penyelidikan. Terdapat 41 adegan dalam rekonstruksi dan terungkap sebelum dibunuh dan dikubur di belakang rumah kosong. Korban sempat dicekoi minuman beralkohol dan dipaksa berhubungan badan. Rekonstruksi pembunuhan sadis yang dilakukan R warga Desa Campurjo, Kejamatan Tretep, Temanggung berlangsung sekitar 3 jam yang digelar di lokasi kejadian di Desa Campurjo. Karena pelaku R masih di bawah umur, rekonstruksi ini diperagakan oleh peran pengganti. Terdapat 41 adegan dalam rekonstruksi, dimulai dari peristiwa di rumah pelaku hingga saat korban dibawa dan dikubur di belakang rumah kosong milik kakeknya. Dari hasil rekonstruksi, terungkap Supriyanti 15 tahun, warga Gemawang sebelum dipunuh, korban sempat dicekoki minuman beralkohol dan dipaksa hubungan badan. Karena tidak mau bertanggung jawab, pelaku nekat membunuhnya. Kapolres Temanggung AKBP Agus Puryadi mengatakan, rekonstruksi ini diperlukan untuk menjelaskan keterkaitan keterangan dari tersangka dan saksi dengan barang bukti yang ada. Saat ini, R sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal 76JO pasal 80 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tujuan dari rekonstruksi ini adalah mencocokkan keterangan baik dari saksi maupun tersangka atas kronologi sebuah kejadian. Dan ini kita pecah-pecah menjadi 41 adegan karena tersangkanya anak. Karena tersangkanya anak. Kalau ini tersangkanya diwasa sudah kita rekonstruksikan, pelaksanaan rekonstruksi sudah sesuai dengan pelakunya yang sebenarnya. Karena ini anak, makanya kita cari pelaku pengganti. Seperti diberitakan sebelumnya, penemuan mayat wanita ini diketahui pada hari minggu lalu dan sempat menggekirkan warga. Polisi langsung melakukan olah TKP dan membawa jenazah ke RSUD untuk diotopsi dan diserahkan kepada orang tuanya untuk dimakamkan.